Tanto, 47 tahun warga kampung Bayah Tugu, Desa Bayah Barat, Kejambatan Bayah, Kauten, Lebak, Banten mendatangi rumah-rumah warga untuk mendapatkan pakaian sekolah. Hal itu dilakukannya lantaran ia tak memiliki uang untuk membelikan sang anak pakaian sekolah. Dirinya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal perahu di daerah Bayah ini harus memutar otak agar sang anak dapat kembali bersekolah setelah pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka. Yang bahkan rela menerima pakaian bekas sekolah milik warga untuk sang anak bernama Bagus 16 tahun yang kini duduk di bangku SMA. Tanto yang terkadang bekerja serabutan tersebut hanya memiliki uang sekitar 100 ribu rupiah saja saat ini. Selain itu juga dirinya terpaksa harus menghidupi ia dan empat orang anaknya yang masih kecil-kecil. Tanto pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan agar sang anak dapat kembali bersekolah dengan layak. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten ada Martin Ronaldo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Martin, selamat siang. Halo Firda, selamat siang. Martin, bisa Anda ceritakan mungkin sedikit tentang kisah seorang ayah di Lebak, Banten yang meminta pakaian baju sekolah dari warga? Ya, Firda dan para tribuners yang ada di Indonesia. Tanto warga Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten ini harus mengetuk pintu rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan baju bekas ataupun baju sekolah untuk anaknya yang bernama Bagus yang kini duduk di bangku SMA. Firda dan para tribuners juga yang lainnya bahwa kisah Tanto ini cukup menjadi perhatian publik. Lantaran dirinya yang tinggal bersama dengan empat orang anaknya di sebuah jembatan, di bawah jembatan yang berada di Kecamatan Bayah. Ini terpaksa harus mendatangi rumah-rumah warga, lantaran harus mendapatkan pakaian baju sekolah untuk anaknya yang diketahui bahwa saat ini di Lebak sendiri pelaksanaan pembelajaran tatap muka sudah diberlakukan, Firda. Martin, mungkin bisa Anda jelaskan apa sebenarnya pekerjaan sehari-hari dari Tanto ini? Ya, Firda. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Tanto, bahwa dirinya sendiri setiap hari bekerja sebagai penambal perahu di daerah Bayah, bahwa dirinya dalam sehari-hari juga mendapatkan penghasilan hanya 100 ribu Firda. Dan ini memang sangat tidak cukup untuk membiayai ataupun melangsungkan hidup mereka berlima bersama dengan empat orang anaknya yang masih kecil-kecil. Dan akibat hal tersebut, dirinya pun mencoba untuk mendatangi rumah-rumah warga untuk mendapatkan bantuan baju bekas, Firda. Martin, sebuah upaya tadi, upaya dari Tanto sendiri untuk berkeliling ke rumah-rumah warga, mengetuk pintu-pintu rumah warga untuk mendapatkan pakaian baju sekolah untuk anaknya ini, apakah saat ini Tanto sendiri sudah mendapatkan pakaian tersebut? Ya, Firda. Setelah mengetuk pintu rumah-rumah warga, akhirnya Tanto mendapatkan baju bekas, yakni baju SMP, yang memang sangat berukuran sempit, kecil. akan tetapi, Firda, berdasarkan informasi bahwa pihak dari pemerintah Kabupaten Lebak sendiri sudah terjun langsung lantaran memang pemberitaan terkait Tanto ini sempat viral di media sosial dan juga sempat menjadi perbincangan khususnya di Kabupaten Lebak sendiri. Kemudian dari pemerintah sendiri, apa yang dilakukan terkait adanya aksi dari Tanto ini? Ya, Firda. Tadi kami mencoba menghubungi Bupati Lebak, yakni Iti Oktavia Jayabaya, berdasarkan keterangannya bahwa dirinya merasa sangat terpukul akibat adanya warga, warganya yang memang masih hidup dalam kesulitan, Firda. Dan dirinya pun tadi menjelaskan bahwa akan terbuka dan apabila masyarakat menemukan Tanto-Tanto yang lainnya di luar sana, dirinya meminta agar warga Kabupaten Lebak khususnya untuk segera melaporkan ke dirinya, agar pihak pemerintah Kabupaten Lebak langsung turun tangan dan membantu masyarakat-masyarakat yang memang masih hidup dalam kesulitan, Firda. Jadi warga juga akan ikut bersinergi begitu ya, terkait nantinya akan ada Tanto-Tanto selanjutnya, atau mungkin warga-warga yang lainnya juga membutuhkan bantuan. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Banten, Martin Ronaldo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!